Dalam kampanyenya, calon presiden nomor 33 Ganjar Pranowo berjanji akan memudahkan penyaluran bantuan untuk masyarakat melalui program KTP Sakti. Sementara cawapresnya Mahfud MD berjanji akan menghapus utang seluruh nelayan dan petani di Indonesia yang mencapai 786 miliar rupiah. Meski di bawah teriknya matahari, ribuan warga di Boyolali, Jawa Tengah tetap antusias. Menyambut calon presiden partai perindu nomor urut 3 Ganjar Pranowo sekaligus mendukung program KTP Sakti. Melalui KTP Sakti, Ganjar akan memetakan seluruh kebutuhan masyarakat secara lebih transparan dan jelas melalui satu sumber data yakni kartu tanda penduduk. Selain itu, Ganjar menegaskan KTP Sakti akan memudahkan pemetaan kebutuhan masyarakat seperti bantuan kesehatan, pendidikan, program keluarga sejahtera, atau bantuan sosial lainnya. Setelah kita berkeliling ke banyak tempat, ternyata banyak sekali komplen dari masyarakat soal siapa yang paling berhak mendapatkan bantuan. Lalu terjadi kecemburuan dan akhirnya orang bicara tidak tepat sasaran. Maka kalau selama ini sudah banyak bantuan, terus kemudian masing-masing direpresentasikan dengan satu kartu, sekarang akan kita jadikan satu hanya dengan KTP. Saya kira dengan KTP Sakti ini, profil masing-masing penduduk yang ada di Indonesia sudah kita ketahui. Mana yang miskin mesti dapat bantuan apa, mana yang profesi apa mesti mendapatkan bantuan apa, apakah itu buruh, apakah itu petani seperti tadi, sehingga satu data Indonesia melalui KTP Sakti ini sebenarnya bisa kita turunkan menjadi alat untuk menyalurkan program-program agar tepat sasaran. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, berjanji akan menghapus utang para nelayan dan petani di Indonesia. Utang nelayan dan petani akibat kredit macet itu mencapai total 786 miliar rupiah. Menurut Mahfud, banyak nelayan dan petani yang tidak bisa menikmati hasil jerifayahnya karena mempunyai tanggungan utang. Utang petani dan nelayan itu jumlahnya hanya 725 miliar. Itu kecil dibandingkan dengan hasil rampasan terhadap korupsi yang sekarang jumlahnya sudah mencapai ratusan triliun. Kalau cuma diambil di bawah 1 triliun untuk melunasi hutang petani, asal nanti diproses secara sah, dan pemerintah yang baru nanti akan membuat proses itu menjadi sah. Di akhir kampanye, Mahfud MD mengungkap keyakinannya bahwa Ganjar Mahfud akan menang di Jawa Timur. Tim Liputan Ainews melaporkan.